Gabungan Serikat Murung Indonesia atau GSBI Gelar aksi demo di depan Pemba Karawang Kamis 9 Agustus 2020 Demo tersebut menginggung perkara PHK karyawan yang terjadi di PT Besko Indonesia Mulyadi, salah satu anggota GSBI Mengungkapkan dirinya menginginkan adanya mediasi Terkait PHK yang terjadi di PT Besko Indonesia Menurut Mulyadi, PHK tersebut melanggar aturan Undang-Undang Nomor 13 tentang PHK Ini merupakan kegiatan aksi kita minta mediasi untuk menyelesaikan PHK yang terjadi di PT Besko Indonesia Karena menurut kami PHK ini melanggar Undang-Undang 13 Karena tidak dijalankannya untuk menuju sebuah PHK Yaitu mengurangi jam kerja Terus mempotong gaji pimpinan Dan juga melaporkan keuangan 2 tahun kebelakang itu tidak pernah dilakukan Mereka langsung memberikan surat kepada buruhnya Dan juga mirisnya sekali ada buruh yang lagi hamil itu di PHK Ada juga yang lagi cuti hamil Yang lagi cuti melahirkan Yang lagi cuti melahirkan mereka di PHK dengan suratnya itu diantat oleh pimpinan departemen Dan rumahnya Itu yang kami tolak Dan juga pertamanya PT Besko itu untuk mem-PHK buruhnya itu dengan penawaran Akan tetapi terjadi intimidasi Dan terakhir kawan-kawan itu di PHK Sekitar jumlah 29 orang itu di PHK Nah itu langsung datang surat Ya harapannya pemerintah Kabupaten Karawang itu Jangan hanya menghitung jumlah buruh yang di PHK Jangan hanya menghitung jumlah pabrik-pabrik yang ada di Kabupaten Karawang ini Seharusnya mereka itu mencegah Karena kan PHK itu Serikat pekerja, pengusaha, dan pemerintah itu harus mencegah terjadinya PHK Itu kami datang ke sini Tujuannya supaya pemerintahan Kabupaten itu terlibat Terlibat andil di PT Besko Jangan sampai terjadi PHK Dan kami meminta itu untuk mempekerjakannya kembali kawan-kawan kita yang di sini Karena saya di sini sebalik Jika cepat ya Pak Rampak perusahaan sekarang sebenarnya Seenaknya saja Nah disitu ada ya namanya PKB Kawan-kawan tahu itu isi PKB Ada yang tahu